Kembali lagi dalam info kriminal dan peristiwa bersama saya, Khairunisa Setia Ningrung, hostribunbanten.com Tak seperti pengantin baru pada umumnya, ia meruguk kisah manis di awal pernikahan. Nasib nahas dialami Ella Andini berusia 24 tahun, wanita asal Kelurahan Teladan, Tobo Ali, Bangka Selatan, yang meregang nyawa pada Rabu 20 Oktober 2021 setelah sebulan menikah. Ella Andini ditemukan tak bernyawa di atas kasur dengan mayat ditemukan pertama kali oleh adiknya. Sementara suami Ella, M. Rafli, menghilang dari rumah dengan membawa handphone dan motor milik korban. Namun hanya berselang sehari sejak pengantin baru ini tewas, polisi berhasil menangkap suami Ella, M. Rafli, diduga pelaku pembunuhan. Pelarian M. Rafli tak berlangsung lama. Tim opsional Satreskrim Polres Bangka Selatan bekerjasama dengan tim Kelambit Buser Polres Bangka. M. Rafli berhasil dibekuk di areal kepergabunan Kelapa Sawit, Desa Mapur, Kecamatan Riau Silib, Kabupaten Bangka, pada Kamis 21 Oktober dengan tangan terborgor di belakang. Dari foto yang beredar, terlihat di jari tangannya masih ada kuteks bekas pengantin baru. Ella Andini dan M. Rafli diketahui pasangan pengantin baru yang menikah September 2021. Keberadaan M. Rafli sempat tercium di kawasan Kace, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Suami Ella ini diduga akan menumpang truk pembawa buat sawit segar tujuan Palembang. Namun setelah dicek tidak ada truk sawit dari Kace yang menuju Palembang. Tim gabungan Buser dari dua Polres kemudian mendapatkan informasi, M. Rafli berada di areal perkepunan Kelapa Sawit di Riau Silib menunggu truk memuat sawit untuk dibawa ke Palembang. Tim gabungan bergegas masuk ke areal kebun sawit dengan cara sembunyi dalam bak mobil pengangkut sawit. Saat tiba di lokasi, terlihat M. Rafli sedang menunggu. Padahal hanya truk dan sopir yang boleh masuk ke dalam areal kebun sawit milik salah satu perusahaan tersebut. Anggota tim Kelambit Buser Polres Bangka dan tim Panter Buser Polres Bangka Selatan langsung berhamburan keluar bak truk membekuk M. Rafli. Usai penangkapan, M. Rafli digiring Polres Bangka untuk penyelidikan. Barang bukti motor yang dibawa turut dicari. Diberitakan sebelumnya, warga RT5 RW6 Kelurahan Teladan, Kecamatan Toboli, Bangka Selatan dihebohkan penemuan mayat di dalam rumah pada Rabu sore. Mayat tersebut bernama Ella Andini, perempuan berusia 24 tahun yang ditemukan terbujur kaku di kamar kediamannya tersebut. Mayat yang ditemukan pertama kali oleh adiknya bernama Karen. Lantaran curiga kakaknya Ella tak keluar kamar sejak pagi tadi, mayat tersebut ditemukan sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Susi yang merupakan kerabat dekat Ella Andini membenarkan mayat tersebut ditemukan oleh adiknya Karen lantaran curiga kakaknya tak kunjung keluar sejak pagi. Karena curiga, adiknya itu langsung memanggil nama kakaknya tersebut. Namun, tak ada jawaban. Di dalam rumah tersebut, Ella tinggal bersama adiknya dengan suaminya dan dua adiknya. Ditemukan oleh keluarganya pada pukul kurang lebih jam 15.00 Dan sudah kami datangkan dari service cream unit identifikasi saat ini sedang dalam perjalanan ke RAS UD untuk dilakukan visum. Penyebab tersebut? Untuk penyebab kematian kami belum bisa sampaikan karena menunggu dari hasil visum dokter. Nanti mohon bersabar. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal youtube tribunbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.